Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, how are you today? I hope you're always fine and healthy Dan kembali lagi bersama Bunda Ajar dalam otopelajaran TEIKAN Kali ini kita akan belajar tentang Cybercrime Namun sebelum membelajaran, mari kita berdoa lebih dahulu Let's start our lesson today with residing basmala together Bismillahirrohmanirrohim Nah, anak-anakku, apakah ada yang sudah pernah mendengar tentang Cybercrime? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Cybercrime So, make yourself comfortable and stay focused on the video You might pause for a moment if you feel my explanation is too fast Are you ready? Sudah siap? Oke, let's check this video out Nah, anak-anakku yang solidat-solihah Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang Etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Dan kita juga sudah mengenal beberapa bentuk penyalahgunaan teknologi informasi Nah, tahu kan anak-anak? Bahwa etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Yang tidak diperhatikan Maka akan dapat beruncung pada kejahatan Cyber atau Cybercrime Nah, kejahatan Cyber atau Cybercrime ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Ada beberapa macam kejahatan Cyber atau Cybercrime Yang pertama adalah Cracker, Doge Attack, Piracy Kemudian ada Fraud, Gambling, Pornografi, dan Data Forgery Nah, yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah Cracker, Doge Attack, dan Piracy Mari kita bahas satu per satu Cracker di sini sering dianggap dengan hacker Jadi ada hacker, ada cracker Namun keduanya sangatlah berbeda Hacker sendiri adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode pengaman komputer lainnya Akan tetapi tidak melakukan tindakan memperusakan maupun pencurian data lainnya Nah, sementara itu kalau cracker, cracker adalah sese gelap dari hacker Jadi bedanya dengan hacker, kalau cracker ini ada niatan untuk merusak, mencuri data, dan lain-lain Nah, selain itu cracker juga ada niatan untuk melumpuhkan sebuah sistem Itulah bedanya cracker dengan hacker Yang kedua yaitu Doge Attack atau singkatan dari Denial of Surprise Attack Denial of Surprise Attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu seberdaya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai Nah, Doge Attack ini ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut Nah, Doge Attack ini mempunyai dua format bulan Yang pertama, memaksa komputer korban untuk meriset atau tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkan Yang kedua, menghalangi pendia komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa lagi bermomunikasi Nah, contoh dari cybercrime yang ketiga adalah Piracy 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 juga disebut pembacakan perangkat unang atau software Nah, bentuk pembacakan perangkat unang ini ada bermacam-macam Beberapa contoh diantaranya Yang pertama, memasukkan software ilegal kehardis Yang kedua adalah soft lifting atau pemakai yang lisensi melebihi kapasitas Yang ketiga adalah penjualan sidirung ilegal Kemudian ada juga penyewaan perangkat unang ilegal Dan selain itu, ada juga download ulegal Nah, itu tadi materi kita hari ini Selanjutnya, mudah punya tantangan untuk anak-anak Tantangan daripada adalah Silahkan mencari perbedaan antara hacker dan tracker lainnya Selain yang sudah kita sebutkan Jawaban bisa dirampung dan ditulis di e-learning Kita tunggu Tetap semangatkan Semua anak detail-anak itu hebat Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini Apabila masih ada yang belum jelas Anak-anak bisa ajarin di buku Browsing di internet Maupun pertanyaan pada muda aja Oke, let's finish our last surgery Di 3 seri Alhamdulillahirrobbilalamin Oke, that's all for me Thanks for your attention Stay healthy Be happy always Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh